Menggambar karakter, oke Mungkin bagi sebagian teman-teman yang jarang melakukan sketsa atau bikin sketsa Untuk membuat desain karakter, mungkin berkaitan dengan anatomi, gerak dan lain-lain, gesture gitu Mungkin udah kesulitan ya Nah, disini saya punya cara untuk ngakalinya Oke, stay tune ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Yairi Pandaru di channel Colorsepy Oke, ya kali ini saya akan ngasih tips atau tutorial Bagaimana cara ngakalin bikin desain karakter atau menggambar karakter Terutama dalam hal ini adalah untuk teman-teman yang jarang atau gak terbiasa melakukan skets ya Nah, kadang kan kita mau bikin desain karakter itu kan bikin sketsing dulu gitu Misalnya anatominya, terus gesturnya, garut tubuhnya, segala macam seperti apa Nah, mungkin kadang-kadang ada yang gak terbayang Aduh, ini gimana, gerakannya bener apa enggak ya Kayak gini bener apa enggak, misalnya itu Nah, saya punya cara untuk ngakalin itu Tapi tentunya dengan cara yang kreatif ya, gak boleh Asal-asalan maksudnya gini Misalkan dengan tracing, lalu tracing mirip banget Langsung kita jual misalkan Nah, itu kan gak boleh tuh melanggar copyright sih ya Melanggar referensinya tuh fotonya punya orang lain Caranya seperti ini Oke, langsung simak videonya Oke teman-teman, langsung kita mulai ya Oke Jadi, yang saya maksud mengakalinya itu adalah tadi Itu dengan menggunakan referensi Oke, jadi referensi ini saya ngambil dari Shutterstock Tapi gak di download ya, di pack-nya aja Jadi ini Sebenarnya ini gambar-gambar ini tuh fungsinya itu nanti sebagai guidance aja Oke, jadi maksudnya gini Ini kita ambil tiga nih Kira-kira dari gambar ini itu yang mudah untuk dimodifikasi Atau di deformasi itu yang mana gitu Yaitu sesuai selera ya teman-teman Mau kayak gimana Jadi, buat gambaran aja gitu Kira-kira Oke, kalau ini mungkin lebih gampang Atau ini mungkin lebih sulit Tapi mungkin akan bisa jadi lebih menarik Nah, atau yang ini mungkin juga sama Bisa jadi lebih menarik Nah, itu terserah teman-teman mau yang mana Nah, kali ini saya mungkin akan coba Mungkin gambar yang ini kali ya Jadi ini mungkin bisa di ekspor atau di deformasi lebih Lebih, maksudnya lebih apa ya Ya, lebih menarik mungkin ya Oke, langsung kita mulai Ini yang dua berarti saya dilihat saja Oke, jadi sebelumnya Jadi ini tools-tools yang akan dipakai Itu sebenarnya yang udah saya pernah bahas di tutorial-tutorial sebelumnya Jadi, jadi gak jauh-jauh dari Blow brush atau pen tool Atau apa namanya Shape builder ya Kurang lebih banyak di situ Jadi, saya gak akan membahas detail Atau menunjukkan pakai apa-apa Tapi saya bilang di awal dulu Kalau tools-nya itu Kali ini saya memakai blow brush ya Blow brush sama shape builder Biasanya pasangannya itu Jadi, nah tapi kalau teman-teman Misalkan gak pakai pen tablet Gak ada pen tablet Misalkan mau pakai mouse Itu mungkin akan kesulat Kesulitan tuh ya Kalau mau menggambar manual gitu ya Atau sketching Mungkin bisa menggunakan pen tool Atau pen tool ya Tapi dengan style yang mungkin agak berbeda Nanti saya kasih contoh ya Jadi ini saya bikin dua aja Nanti ada Contoh satu itu untuk blow brush Yang contoh kedua itu Untuk yang menggunakan pen tool ya Pen tool ya Jadi, oke Oke, sekarang ini layer satu Kita transparance-nya dibikin tipis ya Jadi sebagai guidance aja Nah, ini biasa Seperti biasa ke RGB dulu RGB mode Oke, ini layer satu kita lock Kemudian kita bikin layer dua Di atasnya Nah, ini untuk yang memakai blow brush Itu kan kita harus sketching ya Jadi, nah ini tujuannya itu Gambar ini sebagai guidance aja Oke, langsung kita sketching Tapi sketch-nya itu bener-bener di deformasi Jadi, gak bener-bener plot gitu Jadi, kan kita mau design karakter nih ceritanya Jadi, gak Gak apa namanya Gak bener-bener plot seperti ini Jadi, misalkan Oke, kita langsung sketch aja Nah, ini bagian-bagian Apa namanya Bagian anatominya ya Nah, mungkin gini Karena ini mungkin Lagi trend-trendnya ilustrasi yang Pondonya gede-gede itu ya Gak apa, kita ikutin aja gitu Misalkan Ya, kita Itu namanya jadi informasi ya Jadi Jadi, kita bikin sketch Sketch itu kan ini ya Sama-sama Sebenernya guidance kedua Sebelum kita bikin gambarnya Jadi Sebisa mungkin Kalau memang kita gak terbiasa Apa namanya ya Gak terbiasa improve Itu Bikin sketch-nya sedetail mungkin gitu Jadi, misalkan Oh, tangannya mau seberapa ya Nah, itu dibikin sedetail mungkin Nah, misalkan kayak gini-gini kan Sebenernya udah Udah cukup beda ya Maksudnya Oke, kita gak Naikin dikit ya Maksudnya Gak bener-bener Mirip gitu Jadi Gambar ini tuh Apa, photo-out itu tuh Fungsinya hanya sebagai guidance aja Selebihnya kita akalin Nah, misalnya kayak gini Ini Saya bisa ya kalau bikin sketch sih Ini ya Awur-awuran Cuma ini Coba dibuat lebih Lebih Apa namanya Ya, lumayan Lama yang terstruktur ya Mungkin ya Misalnya kayak gitu Nah, kalau ini kan Sudah ketahuan nih Guidance-nya Nah, ini Kayak bentuk-bentuk Objeknya Seperti gitar ini Kalau kita gak Menggunakan reference Seperti ini Kadang-kadang kan sulit ya Maksudnya Gak kebayang Bintuk gitar itu Seperti apa sih Gitu Terutama Anatominya Nah, ini setelah Setelah dapet gini Kita bisa akalin Jadi gak harus Menggunakan Mungkin headstocknya Gak harus menggunakan Seperti reference Jadi kan Gak sama tuh kan jadinya Nah, jadi kita modifikasi Kita juga deformasi Bentuk Bentuk Badan orangnya Jadi Biar gak Terlihat Ini sama-sama Bener-bener sama Nah, ini kita Ini aja Kita akalin mungkin Dengan Apa namanya Bodi gitarnya mungkin Yang beda Gitu ya Jadi gak Gak terlalu Sama seperti reference Ini kita ini aja Atau kalau misalkan Mungkin kesulitan Gitarnya Bodinya Kayak apa sih Gitu kan Ya, bisa cari reference lain Gitu Tinggal contek aja Gitu Misalnya Kayak gitu Nah, ini kita Bikin aja Se Biasa Sedetailnya kita Kalau saya sih Biasa segini Sudah cukup Nah Ini kan udah Berbeda ya Jadi Bentuknya itu Sudah Sudah Apa nah Ini kakinya kita Naikin sedikit Jadi Jadi Ini Gambar ini tuh Apa namanya Nggak sama Gitu Jadi Seolah-olah Tidak sama Gitu Atau Ya Ini Nah Nanti Kalau misalkan Yang biasa main Di microstack Biasanya kan Butuh Butuh Apa namanya Itu Reference image Atau sketch Yang ini kita upload aja Sketch nya Jadi Kita buang Ini kita buang Bagian ininya Kita upload sketch nya Gitu Nah Kayak gitu Nah Ini mungkin Apa namanya Sketch yang udah jadi Yang dari Jadi gambar tadi tuh Fusinya Sebagai reference Nah Oke Yang kedua Nah ini karena mungkin udah Discuss Jadi ini Ini diabaikan kali ya Jadi nanti kita bikin Apa namanya Bikin Eh sorry Bukan maksudnya gini Oke Ini bener kayak gini Nah yang kedua Tadi kan pake Pintool ya Ini saya pindah pake mouse Oke Ini taruh dulu Kita pake mouse Sama sebenernya ya Ya Intinya di Bentuknya tuh Dideformasi aja Kita ambil Outline besarnya Dulu aja Gitu Ya ini Sebagai guidance Oke Jadi Guidance nya itu Berupa Untuk memudahkan Kita Mencari Bentuk ya Jadi mencari Bentuk-bentuk Apa namanya Gerakan Gestur Anatomy Nah kayak gitu Nah kalau yang gak Biasa sketch Ini bisa jadi Cara Ngakalin Begitu Nah Sepin kayak gini Nah ini Nah ini sama Ini karena buat guidance Jadi ya Yang penting Outline luarnya dulu Ketahuan outline luarnya dulu ya Nanti sisanya tinggal di Nanti sisanya tinggal dilanjutkan di bagian detail Ini pokoknya Jadi yang penting bentuknya itu Masih Masih apa ya Ya masih seimbang aja gitu Nah ini nanti kita Yang kita pakai nanti Bagian ini untuk jadi Reference image gitu Kalau kita memang Biasa di microstock Nah ini kita Hide Nah ini kan bentuknya Ada kelihatan nih Gesturnya seperti apa Terus nah ini kita tinggal Bikin layer yang ketiga Layer yang ketiga itu Kita udah mulai gambar nih Disini nih Jadi Misalkan kita Pakai yang block dulu ya Jadi misalkan pakai block dulu Ini kayaknya masih ketebelan Jadi Ini guidance-nya Ini kita tipisin dikit ya Biar Biar apa namanya Nggak terlalu sulit ya Untuk Sebentar Tipisin Lalu kita lock Oh ini tadi Gak apa lah Yang penting ini sebagai guidance Itu masih kelihatan gitu Oke lalu kita lock Terus kita mulai Ini warnanya dibuat Nggak apa Yang penting Ini kan Yang penting tuh Outline sebagai guidance Itu masih terlihat Nah sekarang kita tinggal Gambar Jadi gambar Ini imajinasi kita Jadi Jadi teman-teman Kalau biasa bikin sketch-nya Atau Itu memang Terbiasa detail Nggak apa Di detail-in Tapi kalau emang Segini udah cukup Ya Nggak apa-apa Segini juga Misalkan Kita bikin gambarnya Ini Ini tinggal ikutin aja Guidance yang tadi udah kita bikin Nah kalau Kalaupun mau agak keluar-keluar sedikit Juga sebenarnya tidak masalah Karena guidance itu kan Cuma buat patokan aja Sebenarnya kan Nah Bisa juga Nggak bisa sih Gambar terlalu Realis Terlalu ngikutin Apa namanya Anatomy itu Saya juga nggak ngerti Jadi Memang cara Akalinya gini Gitu Gitu Itu paling mudah Tapi Ngakalin dengan cara yang benar Jadi nggak Nggak apa namanya Nggak benar Di contek abis Nah kalau tracing Kalau gambar-gambar tracing Yang benar-benar sama Plug gitu kan Itu kan nggak boleh ya Kalau misalnya mau dijual lagi Itu kan Nggak boleh kecuali Kalau reference image-nya itu Kita punya kita sendiri Jadi nggak perlu izin kan Jadi nggak apa-apa Salah Kita punya kita sendiri Nah ini kalau Lagian juga kurang seru sih Kalau buat saya sih Gambar yang Yang apa namanya Benar-benar Plug gitu Kalau jadi Indesign character kan Kurang menarik ya Jadi kalau Kalau ini kan Di deformasi Istilahnya itu Ada keseruan Di situ Jadi Oh ternyata gambar realis Foto realis Bisa jadi gitu ya Gitu misalkan Nah misalkan kayak gitu Nah ini Kan udah mulai kelihatan Bentuknya nih Misalkan kayak gini Eh sorry Ya jadi Untuk zoom in Zoom out itu Biasa saya pakai Control atau command Ini ya Plus sama min Kalau zoom in itu Plus Kalau zoom out itu Control atau command Min Kalau di make itu command Oke Ya Ini kita lanjut aja Ini agak nge-lag Gak tau kenapa hari Saya kayak udah mulai penuh Jadi udah gak nge-lag Oke Gak apa-apa Nah ini kita gambarnya juga gak Gak perlu Detail-detail banget ya Yang penting Cara tutorialnya tadi Udah tersampaikan Gitu Jadi Yang penting caranya udah Dapet Udah paham Gambarnya ya Seini Sebagai contoh aja Gitu Nah lalu ngambil sepatu Misalkan Ya kalau misalkan Belum kebayang gitu Gak apa-apa sih Ngambil reference Kan sepatunya Seperti apa Gitu Misalkan detail Detail-detailnya Seperti apa Bisa dimix sebenarnya Di combine Misalkan Foto yang satu Dengan foto yang lain Itu juga Misalkan Oh pengen cari Reference sepatu Nah cari Sama caranya Metodenya seperti tadi Jadi Gak di Contek plug Tapi Diambil bagian-bagian Yang kira-kira Masih nyambung sama Gambar ini Gitu Nah ini Misalkan kayak gini Udah jadi kan Udah jadi Aduh Illustrasi Nah kalau yang ini Karena Ini saya balik lagi Ke mouse Jadi karena Banyak teman-teman Yang Belum memakai pen tablet Jadi ini Kita kembali ke Mouse Oke Jadi misalkan Bisa langsung Jadi bisa langsung Ke coloring ya Maksudnya Kita tentukan aja Gitu Misalkan di kulit Bikin kulit Kepalanya dulu Ini Ini bermaksud Gak pakai outline Ya tadi Jadi misalkan gini Nah ini Gak usah pakai outline Nah ini Mungkin efeknya Akan Akan berbeda ya Dengan Apa namanya Yang menggunakan Blow brush Untuk mengejar Bentuk Bentuk Ilustrasi Yang Seperti kemarin Saya Ulas itu Kekinian itu Masih dapat Untuk Apa namanya Menggunakan Pentool ini Dapat banget Lebih gampang Gampang gitu Ya karena Yang penting Guidance Dari Bentuk Anatomy Sama Untuk ojeknya Itu udah dapet dulu Itu udah gampang Dan ini bentuknya Juga dia Gak terlalu Ini ya Gak terlalu Ngikutin Anatomy Banget Justru Banyak Di informasi Jadi Lebih gampang Nah Misalnya Begini Tinggal Tinggal Ngikutin aja Nah Ini mungkin Agak susah Nanti Apa namanya Untuk Apa namanya Berarti kita Main Di gitar dulu Jadi bajunya Belakangan Karena di posisinya Dia di depan Nah Jadi Kita bikin Nah Kalau disini Berarti kita bikin Necknya dulu aja Gitarnya Oke Misalnya Gini Nah Ini untuk Bring to front Jadi ini Arrange Bring to front Di sini Saat Apa namanya Control Control shift Apa ini namanya Itu Kurung-kurawal Ini ya Jadi Control shift Kurung-kurawal Yang Di atas Itulah Oke Nah Setelah ini Kita bikin Body gitarnya Jadi ini memang Agak-agak Meleset Gak apa ya Manteng kan Oke Kurang turun Nah Itu kan tadi Bisa Dari sketch Itu Detailnya disitu Atau pas sekarang Juga bisa Gimana Ininya aja Proporsinya aja Gitu Misalkan kayak gini Kita kasih warna Control shift Ini apa namanya Kurung-kurawal Itu Dinaikin lagi ya Dinaikin Nah Di tangannya Dinaikin Oke Sudah Berarti tinggal Bajunya Oke Bajunya Nah Ini kan Posisinya Dia kan Di belakang Oke Kayak gini Nah Emang Gambarnya Gak proporsi Gak proporsional Memang Tapi kadang Kalau kita Gambar begini Langsung Mungkin Gak kebayang Jadi Meskipun Bentuknya Sudah Dideformasi Sudah Distorsi Banget Tapi Kadang-kadang Kita Belum Kebayang Jadi Caranya Jatah Gitu Memakai Reference Tapi Reference Nggak Di Trace Banget Gitu Oke Mungkin Ini Tangannya Gak Bisa Di Adjust Gini Nanti Kan Ini Bisa Ditambah In Outline Sedikit Sedikit Biar Gak Ketan Aneh Nah Kayak Gini Misalkan Nih Oh Ini Kok Gak Pas Gak Apa Tinggal Gini Aja Oke Jadi Apa Lagi Main Gitar Ya Kurang Gitu Nah Gini Oke Kita Berlihatan Bentuknya Gampang Gampang Sepatu Lalu Oke Nanti Kita Coba Di Dailin Satu Persatu Ya Maksudnya Nanti Hasilnya Yang Satu Kayak Apa Yang Satu Kayak Apa Oke Nah Ini Udah ya Udah di warna Tinggal Ini Belum Ini Nanti Ini Gitar Perlu Didetailin Lagi Gak Mungkin Gitar Begini Ya Jadi Tambah Ini Tidak Elemen Ada Pickup Ya Ini Juga Sebenarnya Tidak Terlalu Detail Ini Kalau Mau Pakai Kalau Mau Langsung Pakai Kotak Juga Bisa Pake Apa Itu Ini Agak Susah Ini Ini Bisa Rectangle Tool Kita Warnai Misalkan Gray Nah Ini Ada Ada Yang Cacat Cacat Dikit Nanti Dibenerin Oke Terus Knop Potensi Volum Matun Lalu Ini Dryer Ini Tidak Perlu Detail Si Kalau Apa Namanya Tapi Kalau Biasanya Saya Suka Cukup Sekitar Detail Sih Tapi Nggak Situ Juga Ini Tinggal Kita Duplicate Ya Duplicate Dengan Control D Oke Sekini Cukup Oke Coba Ilang-ilangannya Lincit Zoom Oke Kita Coba Ke Yang Satu lagi Yang Menggunakan Blow Brush Kembali Pakai Pen Tablet Nah Sama Sebenarnya Sama Lomot Ya Malam Ini Harusnya Sudah Penuh Nah Ini Kalau Misalkan Kita Terasa Mengganggu Ya Outline Guidance Ini Kita Matiin Matanya Kita Hide Gitu Nah Kita Tinggal Coloring Aja Nah Ini Sama Pastikan Jangan Sampai Ada Yang Bolong Nah Ini Kita Kasih Outline Dulu Nah Ini Agak Ngasal Ngasal Likit Ngasal Oits mouse aja kalau duplicate kenapa nge-like ya seperti ini hardy saya udah mulai penuh kebanyakan bikin video oke langsung kita warnain ya pewarnanya ya masih sama dengan kemarin ya menggunakan cbuilder shift n nah gini-gini tuh tarik eh salah bukan ditarik ini mah nah dipencet maksudnya nah tinggal apa namanya cari warna-warna lain buat mukanya tangannya nah ini ada yang kurang nih ntar harusnya ada garis disini eh poh hitam shift b shift b shift b ini harusnya kan gini ya tangan nah oke tangannya emang ini udah udah di deformasi banget jadi bentuknya oke ini saking lemotnya jadi nah ini aja lah gak apa-apa oke lalu kita warnai lagi harus kita dipakai ini ya eh no 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 oke oh ini yang bolong oke nanti bagian ini bolong nih di lupa tadi yang bolong dimana oh ini pokoknya kalau pakai blowbrush pakai si builder itu emang ini hampir sama kayak Photoshop sih kalau bolong dia setiap keluar oke udah gak bolong ya harusnya di coloring lagi bagian ini which shift m nah kasih warna ini maaf ya agak lemot nih ya mungkin karena sambil decoding sambil decoding screen biasanya gak karena harddisknya juga udah mulai penuh jadi agak patah-patah ini nah lalu kita kasih warna di bajunya kemudian celananya kemudian sepatunya warna emang norak ya biarin aja ini ada yang bolong berarti ya kalau gak bisa berarti ada yang bolong nah benar lemotnya ampun oke kita lanjut mengwarnai nah ini sekalian aja deh warnanya gitaranya merah aja lah sekalian lalu next sama headstocknya kita kasih warna coklat nah lalu pick up nya buah bu nah ini ada yang bolong juga nah kita fix aja yang ini bagian ini aja lalu di nah eh warnanya gak apa kita tinggal pake eyedropper nah itu aja selesai nah ini kan udah bentuknya udah ini ya udah udah jadi sebenarnya tinggal tinggal kita mainin detail aja gitu kadang kan ilustrasi-ilustrasi kayak gini ada yang pake mata ada yang gak nah itu apa namanya bebas sih pake maksudnya pake mata pake ini ya nah kita coba detailin detailin aja pake sama pake blubber juga ya mungkin kita kasih highlight highlight di rambut jadi kita kecilin aja kecilinnya itu pake ini pake kurung kurawal itu yang di atas tuh kalau gedein juga kurung kurawal eh kurung kurawal kanan kalau gedein tapi ini ada bentuk nanti settingannya terlalu besar kayaknya gak apa-apa oke tadi gak di setting dulu pas di awal gak apa ini ini hanya sebagai contoh aja ya kita detailin nah gambar-gambar simpel gini kan detailnya gak terlalu banyak atau misalnya kita mau pake mata juga bisa nah kayak gitu mau pake mulut boleh misalnya kayak gini hey manis manis banget mulutnya nah gitulah kira-kira nah gini aja cukup terus mau detailin bagian-bagian kulit misalkan bagiannya telinga simpel-simpel aja sih sebenernya nah disitu ya saya juga gak terlalu paham ya maksudnya detail-detail anatomi itu banyak yang lebih jago sih ngabar-ngabar yang penting apa ya yang penting dapet aja fill-nya gitu sih ini agak berotuk nah lalu untuk bagian gitar itu kan biasanya ada ini fret ya kasih fret ini memang kalau pakai pentaknya itu memang lebih enak sih jadi lebih berasal gambar aja kalau yang belum ada gak apa-apa sih pakai mouse juga bisa kok gak mengurangi apa namanya asal kita mau explore mau latihan sih hasilnya bagus juga sama aja wah bisa kayak gitu udah cukup lah ini belum ada ini-nya ya apa namanya ini tuner dryer ini harusnya tadi dibikin di awal lupa bisa di copy paste sih nah tinggal detail-detail kemudian baju eh warnanya maaf nah gini-gini aja sebenarnya gambar-gambar kayak gini sih gak perlu terlalu detail itu gak apa-apa lalu celana jadi ini untuk tutorial untuk yang ini ya mungkin yang yang pemulai setelahnya ya kalau yang udah jago gambar mah gak perlu malu sendiri jadi saya nanti ini kan mungkin bagi yang belum terbiasa bikin sketch terus apa namanya yang yang masih masih belajar gitu ya ini bisa jadi reference oke nah kita langsung ke sepatu contoh aja kalau teman-teman bingung juga oh sepatu kadang gambarnya susah nih gak apa-apa ambil reference saya juga kadang-kadang gitu saya gak gak terlalu hafal nah ini kan udah kelihatan ya apa namanya jadi beda sama yang gambar reference tadi gitu jadi aman harusnya aman kalau mau di upload dijual ya tinggal reference apa sketch saya tadi di sketch saya itu disertakan gitu di upload nah ini sekarang yang kedua yang apa namanya yang pakai pen tool tadi nah ini ya ini memang agak effortnya lumayan ya untuk buat ini karena harus satu-satu nge-pad istilahnya kalau pakai kalau pun pakai mouse pakai brush atau pakai pensil kadang susah jadi makanya ya mungkin emang gak usah pakai outline sih seperti ini aja gitu gambarnya itu jadi berat nah ini untuk bikin outline-outline tambahannya tambahannya paling ya gini kita nge-pad aja gitu kita pad satu-satu bagian-bagian yang gara-gara memang apa ya shadow atau highlight aja rambut rambut juga rambut sih sebenarnya gak terlalu ini ya kalau dikasih highlight sih gak terlalu gak terlalu ini ya kalau gak terlalu nge-effect sih ini gak apa-apa ini biar nyamain sama style sebelahnya jadi jadi kayak ubanan ini kita tadi harusnya ada ada pickcard nya gak apa-apa ini jadi ini udah agak lemot ya sebenarnya karena ini sambil nge-record nah kalau misalkan kadang kan kita ngerasa gambar ini terlalu simpel ya kalau untuk apa namanya style flat ini mungkin kadang ngerasa simpel ya tinggal ditambah-tambah ngesori sih sebenarnya mungkin warnanya mungkin bisa dengan apa namanya dimainin warna atau mungkin bisa pakai gradien gitu juga bisa tapi memang sedangnya simpel sih jadi sebenarnya gak masalah oh hampir jam 1 oke kurang kurang gelap ya gelapin sedikit itulah kira-kira nah ini nanti kan bagian-bagian yang kira-kira bakal di atas atau mau bring to front itu di group-groupin lagi kalau mau nambah-nambah elemen mungkin ya ini gitarnya kurang detail ini saya mau nambahin pickguard disini jadi biar kelihatan lebih lebih detail ya masukkan hitam apa eh oh ini kenapa kalau gak pas apa yang dinaikin dulu naikin dulu dengan bring to front oke nah ini kan tadi mau dinaikin ya pick upnya ketinggalan nah ini ctrl-y ctrl-y nah itu untuk apa namanya kalau kita kadang kelewat itu kita mau lihatin wireframe buat cari objek yang di bawah seperti itu ctrl-y ctrl-y lagi dia akan nonggol lagi sama nah bring to front ctrl-y nah ini sebenarnya kan udah cukup ya segini kan kan apa namanya flat design flat design illustration karakternya memang begini simple-simple kalau mau nambahin detail di sepatu bisa ini berhubung agak lemot dan apa namanya udah jam 1 juga kayaknya untuk tutorialnya cukup gak liat segini kepenting kan jelas tuh ya jelas apa aja kalau mau pakai blowbrush yang biasa pakai pen tablet nah itu tadi caranya gitu kalau ini yang ini yang pakai mouse ya gak kalah menarik gitu jadi sebenarnya intinya tadi itu kan untuk memudahkan kita pakai acuan ya guidance itu guidance berupa foto yang dideformasi bentuknya di dalam sketchnya jadi gak akan sama persis dengan foto itu jadi kalaupun mau nanti di upload itu bisa disertakan sketchnya tadi nah ini sketchnya tadi kita keluarin kita bisa upload ini screen capturenya cukup sebenarnya di upload nah ini uploadnya yang akan di upload oke kayaknya cukup ya dari situ iya kayak tadi ya caranya gampang banget kan jadi kita ambil reference kita gak trace gak trace objeknya tapi kita ambil sebagai reference jadi kita bikin sketch langsung kita bikin gambarnya langsung disitu jadi mau pakai belum berhasil mau pakai pen tool sama aja hasilnya yaitu tergantung kreatifitas teman-teman oke kira-kira kayak gitu semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax